Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu teman-teman sekalian Seperti biasa saya minta tes dulu Suara saya kedengeran gak teman-teman sekalian Jelas, oke Thank you Pak David atas konfirmasinya Selamat datang di Juminar Ilmu Keuangan 8 Maret 2024 Acaranya disupport oleh Vue Optical Zair Accounting, Cloud Reset, dan IlmuKuangan.com Suatu edukasi, eh suatu platform edukasi bisnis Untuk para pelaku dan penggiat bisnis di Indonesia Oke, perkenalkan, nama saya Bayunir Bayanto Insya Allah, satu jam malah ya Insya Allah, satu jam ke depan Saya akan membantu bapak ibu dan teman-teman sekalian Di Juminar pada hari ini Oke, kita sambil tunggu Kocuzak ya Kita cek dulu nih teman-teman udah hadir berapa Oh, Alhamdulillah udah seratus peserta Luar biasa ya Mungkin ada juga alumni dari Ilmu Keuangan Mungkin juga ada beberapa yang Baru pertama kali ya Engage dengan Ilmu Keuangan Saya ucapkan selamat datang Selamat datang di komunitas kita ya Komunitas Ilmu Keuangan Izin siap screen Saya untuk informasikan materi kita pada hari ini ya Insya Allah pada hari ini Materi kita Sebentar, sedang loading Oke Cashflow hacking lah, luar biasa Biasanya kalau yang judulnya udah keywordnya Cashflow, cashflow lah Ini biasanya rame nih Biasanya di atas 150 Serta pada hari ini ya Mas, masih terus counting ya Terus bertambah ya Oke, selamat datang di Freezuminar Ilmu Keuangan Dengan topik kita pada hari ini Cashflow hacking ya Insya Allah kita laksanakan 1945 sampai selesai Kurang lebih 1 jam setengah ya Mudah-mudahan kalau nanti Waktunya cukup Sampai tanya jawabnya lengkap ya Tentunya dengan speaker nanti Ada Coach Yuzak Yuzak M. Yahya Beliau adalah seorang Business Finance Expert Izin kan saya perkenalkan beliau Mungkin disini ada beberapa teman-teman Yang baru pertama kali ya Datang kesini Baru pertama kali kenal dengan Coach Yuzak Disini kan saya perkenalkan Aral Sumber kita pada hari ini Background beliau Coach Yuzak selain seorang Akademisi Beliau juga seorang praktisi ya Saat ini beliau masih aktif Sebagai CEO di Serasa Food Beliau juga aktif di Masih aktif sebagai Sebagai co-founder di SS Venture Capital Tentunya juga beliau founder Dari ilmukeuangan.com Founder dari Smart Financial Map Program Dan beliau juga Business Advisor Di beberapa company Dan saat ini Coach Yuzak Juga salah satu International Certified Financial Modeler And Valuation Analyst Dan masih aktif juga Sebagai financial expert Di Foodis Dan beliau juga masih aktif Sebagai financial expert Di Business ID Dan mengajar di beberapa University Itu sekilas Tentang Coach Yuzak Teman-teman sekalian Sekalian juga saya informasikan Buat teman-teman Yang kemarin mungkin Belum daftar Di SFM Yang bulan kemarin ya Telat Daftarnya Insya Allah nih Kita habis lebaran nanti Di bulan April Lebih tepatnya Tanggal 27 Dan 28 April Dua hari Kita mengadakan workshop Dengan Dengan Narasumber Tentunya dengan Coach Yuzak Smart Financial Map Tanggal 27 28 April Di Hilton Hotel Bandung Pastikan teman-teman Segera daftar Ini jangan sampai Kayak Bulan kemarin Banyak teman-teman Yang kebagian Reset Akhirnya Baru ikut yang sekarang Jangan sampai Nanti telat lagi Ikut lagi Baru dua bulan kemudian Oke Ini sudah fix tempatnya Kami sudah Confirm Sama tim event ya Insya Allah tanggal 27 Sampai tanggal 28 April Dua hari full day ya Jadi teman-teman Akan banyak belajar Tentang Smart Financial Map Oke Ini saya lihat dulu ya Setelah teman-teman Sudah berapa nih ya 120 Alhamdulillah Luar biasa Boleh dong Tadi kita sudah perkenalkan Saya sudah perkenalkan Nama saya Bayu Nirwayanto Tadi juga saya pernah Perkenalkan Coach Yuzak Boleh nanti teman-teman Isi di chat room ya Kita absen dulu Seperti biasa Nanti biasanya Coach Yuzak Setelah masuk Dia belum open camera Sebelum open camera Biasanya dia chat room dulu Lihat chat room dulu nih Pesertanya dari mana aja Gitu Pesan beliau Tolong Teman-teman diisi dulu Absen dulu ya Nama Dari kota mana Bidang usahanya apa Ya silahkan ya Nama Dari kota mana Bidang usahanya apa Jadi kita bisa Bisa cek ya Teman-teman dari kota mana aja Atau bidang usahanya apa aja Silahkan Di absen dulu teman-teman Kebun buah Wah Kebun buah masih kenal dekat ya Pak Roman apa Pak Paulus ini Bekasi ya Siap-siap Oke Ini sambil teman-teman ngisi Saya bacakan dulu Ininya ya Tata cara kita di hari ini Insya Allah Zoomilat kita pada hari ini Ada dua sesi Sesi pertama tentunya Pemamparan materi Terkait dengan topik Cash for hacking ya Pada hari ini Nanti di sesi pertama Kurang lebih 45 menit Coach Yuzak akan memberikan materinya Teman-teman silahkan simak Kalau mau merespon 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 dari Coach Yuzak Silahkan Boleh ketik di chat room ya Nanti kolom QNnya Harap dikosongkan dulu Jangan ada yang isi dulu ya Silahkan di kolom chat room Nanti sesi kedua Tenang Sesi kedua Nanti ada sesi tanya jawab Jadi kita akan ada diskusi Langsung dengan Coach Yuzak Jadi teman-teman Yang mau diskusi Mau menanyakan Perihal Topik kita pada hari ini Diutamakan ya Diutamakan Tanya jawabnya Atau diskusinya Masih seputar Materi kita pada hari ini ya Topik kita hari ini Cashflow Hacking Nanti sesi kedua Akan saya open Kita open ya Pertanyaan di kolom Q&A Oke Oke kita lihat nih Peserta udah dari mana aja Saya random aja ya Teman-teman sekalian ya Oke Dari mulai Pak mana ini Pak Winson Tangerang Browsunix Home and Living Oke salam kenal Pak Winson Ada Pak siap lagi nih Pak David dari Bandung Publishing Salam kenal Pak David Kayaknya saya belum pernah ketemu nih Pak David nih Baru pertama ini Maman Soraya Mokers Makassar Clothing Konveksi Wah Pak Maman Salam kenal Bu Maman Soraya Salam kenal Bu Maman Soraya Dari Pangkalan Bun Kalimantengah Wah agak jauh nih Pak Jeffrey ya Consumer Goat Oke Kita lihat lagi Malang Karyawan Oh salam kenal Bu Putri Orang finance Bu ya Biasanya sih Kalau yang karyawan teman-teman Dari staff finance nih Yang belajar sama Kodizak Ada Pak Arief Albutoni Agak jauh nih Dari Maluku Salam kenal Pak Arief Dari Maluku ya Ada siapa lagi disini Ada Bu Nelia Oktavianti Dari Kota Padang Sumatera Barat Kuliner Oke salam kenal Waduh banyak banget ya Oh dari NTB ada juga nih ya Ada Pak Usman Makanan FND mungkin Pak ya Oke oke Pak Usman Salam kenal Pak Usman Ada Bu Titin Accounting di Cikarang Oke salam kenal Bu Titin Siap Kita belajar bareng-bareng ya Upgrade ke Belajar ke finance ya Ada Pak Wahyu Mechanical Design Salam kenal Pak Wahyu Bekasi ya Wah salam kenal Bekasinya mana nih Pak Saya juga Bekasi nih Wah ada Bu Lovina Bekasi lagi Wah Banyak orang Bekasi nih Cikarang ya Cikarang juga Bekasi ya Bu Windy Staff finance Salam kenal Bu Windy Usahanya dibilang apa Bu perusahaannya Boleh mungkin Nanti sambil ditambahkan Ada Assalamualaikum Andi Pak Sari Bekasi Oh Bekasi lagi ya Ini ada apa nih Lagi banyak orang Bekasi ya Bentar Saya geser lagi ya Oke Ada Pak David Robo Linggo Grocer Sembako Salam kenal Oke teman-teman sekalian Ya ini sekitar Sambil nunggu kucu Saya informasikan sekalian lagi Nah insya Allah Nanti pada tanggal 27 Dan 28 April nanti Setelah Setelah Lebaran ya Setelah Idul Fitri Kita akan adakan Smart Financial Map Insya Allah Dua hari full day Kita belajar dengan Kocuzak ya Kita belajar Menyusun Strategi bisnis Dengan analisa yang tepat Membangun bisnis Terukur dengan komprehensif ya Teman-teman Nanti kita bakal Belajar banyak Barang-barang dengan Kocuzak Dan enaknya lagi Kalau kita belajar Di kelasnya Kocuzak Itu kita bisa networking Luar biasa Dengan puluhan peserta Dari berbagai kota ya Dari Papua Dari Makassar Dari Sumatera Seluruh Indonesia Insya Allah Kita bakal banyak Networking juga ya Di komunitas ilmu keuangan Jadi pastikan teman-teman Yang belum daftar Sekilah tanyakan nanti Ke informasinya Ke Apa namanya Ke admin ilmu keuangan Di chatroom Biasanya ntar ada Link WA-nya ya Nanti bisa hubungi mereka Untuk kelas Offline-nya Dari ilmu keuangan Smart Financial Map Yang terdekat nanti Pada tanggal 27 Sampai tanggal 28 April nanti Setelah Lebaran ya Oke lanjut lagi nih ya Bu Mita F&B Snackbox Kantor Salam kenal Bu Mita Ini kayaknya masih banyak Yang baru ya Alumni Mungkin ada Mungkin disini Boleh alumni Absen ya Mungkin saya kenal ya Disini Mungkin kalau alumni Kita udah saling kenal ya Udah saling ketemu ya Jadi saya lihat Mungkin lebih dari 50 pesannya Ini ya Teman-teman Yang baru pertama kali ya Oke oke Siap 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 Oke Sambil kita tunggu kuat siap Nah ini Izin saya share screen kembali Ini banyak teman-teman Yang baru datang ya Izin share screen Oke Masuk belum sih ya Kok ngeheng ya Sebentar Ada yang salah Oh ini Oke Tadi peserta sudah hadir 120 Sekarang nambah berapa nih Oh 148 Oke Buat 28 orang yang 30 ya 150 ya Buat 30 orang yang baru Hadir ya Saya ucapkan selamat datang Di Zeminar Ilmu Keuangan Acara ini Disupport oleh View Optical Zahir Accounting Club Reset Dan Ilmu Keuangan.com ya Sebuah platform Edukasi keuangan bisnis Untuk para pelaku Dan pegiat bisnis di Indonesia Izin saya share screen teman-teman Buat yang pertama Yang baru datang ya Izin saya share screen Oke Tema kita pada hari ini Insya Allah ya Sudah disiapkan materinya oleh Coach Usak Cashflow Hacking Ya ini Seperti kita tahu ya Materi Cashflow Hacking ini Biasanya Paling banyak diminati Pesertanya insya Allah Pasti lebih dari 150 Kalau Cashflow Hacking Jadi ada masalah apa Dengan para pelaku usaha di Indonesia Dengan Cashflow nya Oke Topik kita hari ini Cashflow Hacking Insya Allah kita mulai Dari 1945 Sampai selesai ya Dengan speaker nanti Coach Usak M. Yahya Izin kan saya perkenalkan Beliau ini adalah CEO dari Serasa Food Co-founder dari SS Venture Capital Beliau juga founder Ilmu Keuangan.com Beliau juga Saat ini masih aktif ya Sebagai business advisor Di beberapa company Beliau juga International Certified Financial Modeler And Valuation Analyst Juga masih aktif Sebagai financial expert Di Foodis Beliau juga masih aktif Sebagai financial expert DBSID Dan masih mengajar Di beberapa university Jadi Coach Usak Selain Selain seorang akademisi Beliau juga tentunya Seorang expert Ini ya Seorang Pelaku bisnis ya Beliau saat ini masih aktif Sebagai CEO dari Serasa Food Oke Dan insya Allah Nanti Teman-teman Pada tanggal 27 Sampai 28 April Nanti kita udah start lagi nih Jadi buat teman-teman yang kemarin Telat ya Daftar Masuk waiting list Otomatis ya Kalau teman-teman yang kemarin Masuk waiting list Saya cek Kemana ada 10 atau 11 orang Yang telat masuk Itu boleh Daftar ke BS25 Udah ready sheetnya ya Nah buat teman-teman yang belum daftar Segera daftar nih Kita udah open pendaftaran Oke Nanti bisa hubungin admin Dari Ilmu Keuangan Tentunya masih early bird ya Ini masih bulan depan acaranya Setelah lebaran Insya Allah kita akan laksanakan Gitu Oke Ini Alhamdulillah udah hadir Coach Yusak disini Tapi kameranya belum aktif Coach Kalau udah ready Open camera aja Coach Ini saya bacain dulu Teman-teman disini Ada 165 ya Ada 165 teman-teman Ini udah banyak Berbagai macam Latar belakang Dan Dari Penjuru Indonesia Dari NTB Ada Dari Padang Ada Oke Ini saya random lagi ya Tadi yang belum baca Siapa lagi Pak Saipul Depok Ini agak deketan Pak Saipul Salam kenal Pak Saipul Ada Pak Dian Solo Property Oke Pak Dian Pak Dian atau Bu Dian ya Salam kenal Pak atau Bu Dian Mohon maaf kalau saya salah sebut ya Ada Pak Diri Dari Surabaya Bisnisnya IT Salam kenal Pak Diri Wah kemarin juga agak banyak ya Peserta dari Surabaya ya Pak siapa lagi nih Pak yang belum saya baca tadi ya Bu Fitrah dari Pekan Baru Boleh Bu Fitrah Ini mungkin ya Disebut Didang usahanya apa Nanti Coach Yusak Biasanya sambil Nyiapin materi Sambil ngecek-ngecek lagi nih Pesertanya dari mana aja nih Ini kalau saya lihat Banyak kan Masih baru ya Belum Bukan alumni ya Kalau alumni Saya mungkin agak kenal Dengan nama-namanya nih Udah hadir Coach Yusak Assalamualaikum Coach Yusak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar nih Coach Sehat Coach Alhamdulillah Alhamdulillah Di mana Di rumah apa lagi Di mana nih Baru Baru nyampir rumah banget nih Aduh Di luar Oke Alhamdulillah nih Kita udah ngobrol-ngobrol Sama peserta Udah interaksi ya Teman-teman Dari sini Udah kita mulai dari Tadi ya 10 menit lalu ya Kurang lebih Ini peserta udah hadir 172 Dari berbagai kota Kalau saya cek sih Banyak kan teman-teman Yang baru pertama kali ingin Sama kita nih Coach Aluminya agak sedikit Kayaknya nih Beda dengan sebelumnya ya Apakah pengaruh Ini ya Pengaruh tema kita ya Soalnya kalau berhubungan Dengan cash flow Ini rame sekali nih Pasti di dasar 50 nih Kalau berhubungan Dengan cash flow ya Gitu Coach ini Kita udah perkenalkan Coach Yusak Teman-teman juga udah Memperkenalkan diri Di chat room gitu ya Mungkin udah bisa Kita mulai Coach ya Oke insya Allah Oke Coach Yusak Waktu udah tepat Kita persilahkan Silahkan Coach Ya teman-teman Nanti kita ada dua sesi Sesi pertama Tentunya pemaparan materi Dengan topik cash flow hacking ya Nanti teman-teman silahkan Simak dulu materinya Nanti kalau Coach Yusak Minta berinteraksi Silahkan ketik di kolom Chat room ya Dan pastikan kolom Q&A Tetap kosong Nanti sesi dua Untuk sesi tanggung jawab Dan diskusi ya Teman-teman silahkan Isi pertanyaan di kolom Q&A Dan tentunya Kita proteskan Pertanyaannya yang masih berkaitan Atau terkonek Sama ini ya Sama topik kita pada hari ini ya Tentang cash flow hacking Itu kurang lebih Coach Udah ready Coach Kameranya ilang nih Coach Oke Oke Sip Oh backgroundnya belum tadi Sip Sip Waktu dan kita persengan Silahkan Coach Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sorry telat Tadi Jalanan macet ya Saya baru selesai meeting Hari ini udah meeting yang ke Udah kelima ya Tadi Hari ini Baru kemarin pulang dari Semarang Meeting dengan Ketemu dengan teman-teman pengusaha Semarang Gitu ya Agak padat biasa Kita padatkan Sebelum nanti Masuk ke Ramadan Di Ramadan kita agak kendorin Aktivitas Pekerjaan Lebih banyak Habiskan waktunya untuk ibadah Insya Allah Semoga Anda juga Nanti Seperti itu ya teman-teman Oke Terima kasih Mas Bayu ya Dan teman-teman ilmu keuangan Yang udah mempersiapkan Juminar Malam hari ini luar biasa Ada 184 peserta Yang Ikut ya Malam hari ini di Juminar ilmu keuangan Dengan Tema Cashflow Hacking Ya kenapa sih Apa yang kita akan pelajari Nanti saya akan sharing Apa namanya Slide-nya Teman-teman ya Oke Seperti biasa ya Jadi Juminar ini adalah Juminar series Ya setiap minggu Kita adakan Bersama dengan teman-teman ilmu keuangan Yang tujuannya untuk Memberikan edukasi Ya Belajar bersama di malam-malam Malam hari gitu ya Tentunya untuk Pertama untuk Menambah ilmu Ya Buat Anda gitu ya Yang kedua Buat saya juga Saya mau menyalurkan ilmu yang Yang Saya dapatkan ya Tentunya yang Allah juga titipkan Saya punya tanggung jawab Untuk membagikan Setiap ilmu itu Gitu ya teman-teman ya Nah jadi malam hari ini Kita akan belajar Tentang Cashflow Ya bagaimana kita Membuat Cashflow kita jauh lebih Sehat Sebentar Ini mungkin ini Oke Apa itu cashflow Gitu ya Apa itu cashflow Dan bagaimana kita Memanage Cashflow Bagaimana kita Pengelola Cashflow Salah satu modul yang Ada di dalam Business growth with finance Ya Business growth with finance Jadi saya ada satu modul Bagaimana menumbuhkan Bisnis Dengan keuangan Nah salah satu Yang saya sharingkan adalah Bagaimana kita Membuat cashflow nya Lebih sehat Bagaimana bertumbuh dengan Cashflow Seperti itu ya teman-teman Nah Kita akan belajar Langsung Jadi cashflow ini apa sih Cashflow ini adalah Uang masuk Uang keluar Aliran Arus kas Aliran kas Flow Ya aliran Jadi Di bisnis itu tempatnya Uang masuk dan uang keluar Teman-teman Jadi ada uang masuk Dan ada uang keluar Nah Lalu Uang masuk dan uang keluar ini Kalau dibaratkan Badan kita itu Darah Ya mengalir dia Dia mengalir Ada yang pompa Ya Apa namanya Nah Kalau kita kekurangan Cashflow Ya sama kayak orang Kekurangan darah Kan Gitu ya lemes Gitu kan Nah Begitu juga kalau kita Kebanyakan cashflow Ya Free cashflow nya cukup Banyak Juga Itu juga kita harus Alokasikan Ya mungkin Anda harus Lebih banyak Misalkan donor Atau apa Gitu ya Nah kira-kira seperti itu Cashflow Jadi Salah satu indikator Kesehatan Sebuah bisnis Adalah Dengan melihat Cashflow nya Nah lalu bagaimana Kita menghack Cashflow Atau bagaimana Membuat cashflow itu Jauh lebih Bagus Oke apa itu cashflow ya Itu tempat Uang masuk dan uang keluar Saya mungkin Akan sampaikan dulu Cashflow itu apa sih Mungkin buat teman-teman Jadi gini Kalau kita belajar Laporan keuangan Kalau kita belajar Laporan keuangan Ada banyak Laporan keuangan Ada laporan Laba rugi Atau Bisa juga Orang sebutnya Namanya profit And loss Atau Income statement Nah Ini satu jenis laporan Yang kedua Ada laporan raca Atau Balance sheet Nah Yang ketiga Baru ada laporan Cashflow Atau Arus cash Nah Ini adalah Tiga laporan Dasar Ya Paling basic Di laporan Keuangan Perusahaan Ya Apa itu Laporan Laba rugi Laporan Laba rugi Adalah Laporan Yang Yang Memberikan Informasi Ya Apakah Perusahaan Itu Laba Atau rugi Jadi Laba rugi Isinya Pendap Atau Penjualan Dikurangin Biaya Atau Beban Ya Ini kira-kira Ini Kalau penjualan Dikurangin Beban Penjualannya Lebih besar Dibanding Biaya Yang dikeluarkan Maka Laba Kalau Biayanya Lebih besar Dibanding Penjualannya Maka Dia rugi Nah Jadi Laba rugi Bercerita Tentang Ini Yang kedua Neraca Apa Isi dari Neraca Neraca Berisi Tentang Ya Bagaimana Perusahaan Punya Aset Dan Bagaimana Perusahaan Mendapatkan Aset Tersebut Apakah Dengan Hutang Yang akan Nantinya Jadi Yang namanya Liability Liabilitas Atau Equity Ya Dana Sendiri Ya Oke Nah Kira-kira Kayak gini Teman-teman Nah Itu Definisi Dari Laporan Laba rugi Dan Laporan Raca Nah Laporan Cashflow Bentar ya Sebentar Oke Nah Laporan Cashflow Adalah Laporan Yang dibuat Ya Baru-baru Ini aja Artinya Laporan Cashflow Ini adalah Laporan Yang Menceritakan Tentang Kondisi Arus Kas Yang Sebenarnya Jadi Laporan Ini dibuat Sejak Laporan Laba rugi Tidak Membenikan Informasi Yang Sebenarnya Tentang Kondisi Arus Kas Saya mau Sampaikan Gini Perusahaan Yang Untung Laba Belum Tentu Ada Duit Ya Karena Mungkin Pembayaran Dari Customernya Yang Mundur Perusahaan Yang Rugi Belum Tentu Tidak Ada Duitnya Nah Jadi Kalau kita Melihat Ada Perusahaan Untung Enggak Serta-merta Keuntungannya Itu Sama Dengan Arus Kas Arus Kas Yang Dia Terima Ya Jadi Belum Tentu Sama Karena Saat Ini Yang Namanya Laba rugi Neraca Tidak Semuanya Bertransaksi Cash Ya Jadi Ada Perusahaan Yang Untung Belum Tentu Uang Yang Diterima Segitu Perusahaan Untung Satu Miliar Belum Tentu Dia Surplus Cash Flown Satu Miliar Karena Bisa Jadi Uangnya Itu Belum Diterima Sama Perusahaan Karena Pembayaran Yang Tempo Misalkan Begitu Juga Kalau Kita Misalkan Membeli Aset Satu Miliar Belum Tentu Ada Uang Yang Keluar Dari Cash Cash Kita Sinilai Satu Miliar Karena Kita Membelinya Secara Credit Misalkan Nah Jadi Laba rugi Dan Raja Tidak Memberikan Informasi Yang Sesungguhnya Terkait Masalah Arus Diperlukanlah Laporan Arus Cash Nah Jadi Sejak Itu Apa Namanya Kita Harus Berpikir Ada Perusahaan Yang Fokusnya Ke Profit Ada Perusahaan Yang Fokusnya Ke Cash Flow Dan Profit Serta Cash Flow Ini Adalah Dua Variable Yang Sebenarnya Saling Membutuhkan Satu Sama Lain Kalau Cash Flow Perusahaan Sakit Maka Obatnya Profit Kalau Profit Profit Perusahaan Itu Sakit Maka Obatnya Cash Flow Ya Kalau Dua-duanya Sakit Neraca Obatnya Kalau Neracanya Juga Sakit Ya Udah Selesai Ada Masalah Gitu Ya Nah Seperti Itu Teman-teman Nah Jadi Kita Harus Bisa Mengelola Arus Cash Yang kedua Yang bikin Perusahaan Itu Bangkrut Itu Bukan Perusahaan Rugi Tapi Perusahaan Yang Ada Masalah Sama Cash Flow Saya tutup dulu Di sini Saya share lagi Biar saya Nggak usah Ngapus Selanjut Nah Bagaimana Bagaimana Kita Mengelola Cash Flow Saya Mau Kasih Ilustrasi Dulu Cash Flow Adalah Uang Masuk Dan Uang Keluar Kalau Anda Perhatikan Tabung Ini Ini Ada Pipa Uang Masuk Dan Ada Pipa Uang Keluar Jadi Kita Bisa Simpulkan Seperti Ini Pastikan Uang Masuk Pipanya Lebih Besar Dibanding Uang Keluar Itu Salah Satu Cara Kita Membuat Cash Flown Jadi Lebih Sehat Yang Kedua Pastikan Uang Masuk Lebih Cepat Dibanding Uang Keluar Jadi Kalau Kita Menerima Uang Pendapatan Penjualan Dari Customer Sebisa Mungkin Kita Dapatkan Secepat Cepatnya Cash On Delivery Kalau Bisa Cash Before Delivery Sementara Uang Keluar Kalau Bisa Selambat Lambat Kira 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 Itu Salah Satu Membuat Kita Lebih Sehat Cash Flow Nanti Kita Akan Pelajari Bagaimana Si Prakteknya Nah Namun Di Cash Flow Keuangan Pipa Ini Ada Tiga Jenis Ada Pipa 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 Dari Operasional Uang Masuknya Dari Penjualan Uang Keluarnya Dari Bayar Ke Supplier Dari Bayar Gaji Overhead Kantor Dan Sekala Macam Ini Adalah Uang Keluar Outflow Dari Operasional Kalau Pipa Dari Investing Pipa Dari Investing Uang Masuknya Dari Jual Aset Uang Keluarnya Dari Beli Aset Gitu Kalau Dari Financing Dari Pendanaan Uang Masuknya Dari Equity Atau Dari Investor Atau Kita Pinjam Misalkan Uang Keluarnya Kita Bayar Dividen Atau Kita Bayar Hutang Pokok Nanti Kira-kira Jadi Karena Pipanya Ada Tiga Dan Laba Atau Ruginya Sebuah Perusahaan Itu Lebih Tergambar Di Cashflow From Operation Maka Disini Bisa Kita Simpulkan Tidak Selamanya Perusahaan Yang Rugi Tidak Punya Uang Contohnya Gojek Pipa Dari Operasional Dia Masih Negatif Tapi Perusahaannya Masih Punya Cashflow Yang Sehat Karena Mungkin Pipa Dari Pendanaannya Masih Kencang Ya Yang Masih Kuat Sehingga Perusahaan Masih Bisa Bertumbuh Gitu ya Teman-teman Nah Ini Jadi Apa Namanya Jenis-jenis Cashflow Di perusahaan Nah Ada Banyak Cara Untuk kita Memanage Cashflow Dengan Baik Tapi Saya Mau sharing Satu Aja Cara Bagaimana Kita Manage Cash Kalau kita Gagal Memanage Cashflow 82% Ini Penyebab Kegagalan Kebangkrutan Datangnya Lebih Banyak Dari Kita Gagal Mengelola Arus Cash Gitu ya Teman-teman Ya Nah Yang Kedua Ini Ini Juga Ada Alasan 8 20 Alasan Kenapa Pengusaha Kecil Gagal Tidak Bisa Mengelola Arus Cash Nah Jadi Bagaimana Kita Kelola Saya Cepat Aja Nah Salah Satu Cara Kita Mengelola Arus Cash Ya Adalah Dengan Mengatur Yang Namanya Working Capital Cycle Atau Working Capital Funding Gap Apa itu Working Capital Funding Gap Teman-teman Gini Saya Mau Sharing Gini Kalau Misalkan Anda Bisnis Anda Berbisnis Anda Tuh Tidak Bisa Menghindar Dari Biaya-biaya Biaya Apa Misalkan Pertama Modal Kerja Modal Kerja Anda Perlu Untuk Apa Modal Kerja Anda Gunakan Untuk Beli Persediaan Kalau Kalau Enggak Tidak Jualan Contoh Anda Jualan Apa Ya Jualan Snack Kue Atau Makanan Sebelum Anda Jual Makanan Anda Harus Beli Dulu Makanan Dari Ketika Kita Sudah Punya Makanan Yang Bisa Kita Jual Baru Kita Bisa Jualan Nah Memproses Beli Makanan Itu Sebut Dengan Modal Kerja Itu Modal Kerja Kita Perlu Modal Kerja Untuk Bisa Mendapatkan Omset Karena Kita Perlu Persediaan Nah Pertanyaannya Adalah Dana Yang Kita Siapkan Untuk Modal Kerja Jumlahnya Dikit Atau Banyak Kalau Misalkan Anda Punya Target Omset 1 Miliar Dan Untuk Bisa Dapatkan Omset 1 Miliar Anda Perlu Inventory Atau Persediaan Senilai 500 Juta Maka Anda Perlu Modal Kerja Senilai 500 Juta Agar Anda Bisa Dapatkan Omset 1 Miliar Nah Modal Kerja Ini Anda Harus Siapkan Jadi Working Capital Salah Satu Biaya Yang Cukup Besar Untuk Perusahaan Yang Kedua Selain Model Kerja Apa Opex Atau Biaya Operasional Bayar Gaji Dan Sekala Macem Marketing Misalkan Apa Lagi Capex Capital Spend Capital Expandition Belanja Aset Apa Lagi Pajak Dan Segala Macem Ini kan Biaya Yang Harus Anda Keluarkan Nah Dari Semuanya Ini Berarti Anda Harus Punya Duit Untuk Bisa Mendanai Semuanya Ini Agar Bisnis Anda Bisa Beroperasi Nah Untuk Itu Kita Harus Ya Bisa Mengatur Cashflow Nah Salah Satu Caranya Kita Mengatur Cashflow Adalah Mengatur Modal Kerjanya Ya Mengatur Modal Kerjanya Oke Sekarang Bagaimana Kita Mengatur Modal Kerja Kita Kenalin Dulu Proses Bisnis Tadi Misalkan Anda Jualan Snack Pertama Kali Kita Beli Dulu Snack Dari Supplier Misalkan Lalu Kita Bayar Ke Supplier Lalu Snack Itu Kita Jual Ke Customer Lalu Kita Terima Duit Dari Customer Nah Yang Dimaksud Dengan Working Capital Funding Gap Adalah Jarak Waktu Antara Anda Bayar Ke Supplier Dengan Anda Terima Duit Dari Customer Itu Jaraknya Berapa Lama Berapa Hari Gap Nah Gap Gap Itu Yang Harus Kita Danain Rumusnya Gimana Seperti ini Cara Ngitung Jadi Misalkan Anda Terima Duit Dari Customer Anda Jualan Customer Anda Baru Bayar 30 Hari Misalkan Lalu Anda Menyimpan Persediaan Untuk 30 Hari Lalu Anda Membayar Ke Supplier 30 Hari Sejak Invoice Misalkan Nah Misalkan Kayak Gini Sama Dengan Berapa 30 Ya Nah Kalau Hasilnya 30 Artinya Perusahaan Harus Mendanai Modal Kerja Sendiri Selama 30 hari Jadi Perusahaan Ini Yang Harus Mendanai Modal Kerjanya Gitu Teman-teman Berapa Modal Kerja Yang Harus Dengan Lain Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Misalkan Di Bulan Maret Ini Anda Punya Target 1 Miliar Dan 1 Miliar Di Bulan Ini Anda Bisa Dapatkan Kalau Anda Punya Inventory Sebesar 500 Juta Maka Anda Punya Standby 500 Juta Kalau Duit Ini Sampai Anda Pakai Buat Bayar Atau Beli Apa Gitu Ya Nah Biasanya Anda Ada Masalah Dalam Pembayaran Ke Supplier Nah Lalu Berapa Yang Sehat Di Sini 30 Dari Customer Inventory Sini 30 Lalu Anda Bayar Ke Supplier 60 Sama Dengan 0 Apa Artinya 0 Ini Sebut Dengan Zero Per Capital Arti Apa Modal Kerja Anda Anda Sudah Tidak Perlu Lagi Nyiapin Dana Untuk Modal Kerja Kenapa Karena Modal Kerja Anda Sudah Didanain Oleh Supplier Supplier Yang Mendanai Inventory Supplier Yang Mendanai Receivable Atau Pihutang Nah Sehingga Perusahaan Tinggal Fokus Mengembangkan Bisnisnya Ya Berapapun Target Pertumbuhan Bisnis Modal Kerjanya Sudah Didanain Oleh Supplier Nah Kira-kira Kayak gitu Nah Bukan Berarti Anda pulang Dari sini Anda langsung Negosiasi Ke supplier Lalu Anda Minta Termin Yang Lebih Panjang Tentunya Ini Bertahap Tapi Ini Harus Direncanakan Kapan Perusahaan Akan Mencapai Titik 0 Untuk Working Capital Yang Kedua Oh Siapa Yang Melakukan Naiki Naiki Di Salah Satu Beberapa Analis Keuangan Saya Pernah Mempelajari Bagaimana Kinerja Keuangan Naiki Naiki Itu Bisnisnya Tumbuh Didanai Oleh Supplier Di Outsource Produksinya Dia Bayar 60-90 Hari Lalu Dia Bangun Platform Yang Namanya Naiki Dotcom Itu Naiknya Luar Biasa Teman-teman Jadi Lewat Naiki Dotcom Naiki Operated By Nike Ini Menjadi E-commerce Dengan Penjualan Terbesar Luar Biasa Dan Nike Mendapatkan Cash Before Delivery Dari Customer Yang Tadinya Dia Berjualan Lewat Distributor Jadi Pertumbuhan Penjualan Lewat E-commerce Sangat Besar Nah Dari Situ Bisa Kita Simpulkan Nike Bisnisnya Tumbuh Selain Didanai Oleh Suppliernya Juga Didanai Oleh Customernya Karena Yang tadinya Customernya Nike Itu adalah Distributor Retailer Sekarang Customernya Nike Adalah Langsung End User Lebih Dari 50% Total Transaksi Nike Global Sehat Banget Cash Plownya Banyak Nah Yang kedua Starbucks Orang mengatakan bahwa Starbucks Itu Bank Ya Walaupun Secara Harfiah Gak bisa dikatakan Seperti itu Tapi Banyak analis Mengatakan Starbucks itu Adalah Bank Karena Uangnya Likuditasnya Starbucks Itu Lebih Besar Dibanding Banyak Bank Di Amerika Ini Menurut Wall Street Journal Starbucks Pegang Duit 1,2 Miliar US Dollar Di US Ya In the US Have Loaded 1,2 Billion US Dollar Kedalam Starbucks Card Jadi Orang Naruh Duit Di Starbucks Card Itu Di Amerika Itu Angkanya Tembus Ke 30 Triliun Dan Duit Itu Starbucks Dapatkan Dari Customernya Dan Gak ada Biayanya Gratis Karena Kalau Naruh Duit Ke Starbucks Gak Dapat Bunga Apalagi Bagi Hasil Dan Duit Itu Gak Bisa Ditarik Ke ATM Kalau Bank Anda Naruh Duit Di Bank Anda Dapat Rate Dapat Bunga Dan Duit Itu Bisa Anda Tarik Di ATM Atau Anda Tarik Kapan Sekala Macem Nah Dari Sini Bahkan Datanya Lagi Mengatakan Di Transaksi Yang Menggunakan Starbuck Card Di US Dan Kanada Only Itu Transaksinya Perputarannya Lebih dari 2000 Billion US Dollar Wah Ini Gila Makanya Gede Banget Ya Lepas Dari Datanya Bener Atau Enggak Saya Ambil Dari Internet Tapi Menurut saya Sadis Artinya Apa Saya Mau Gambarkan Lagi Ini Debt to Equity Rationya Starbuck Debt to Equity Rationya Starbuck Itu Udah Lebih Tinggi Debt Dibanding Equity 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 Udah Minus Equity Starbuck Udah Minus Utang Menggunung Nah Pertanyaannya Utang Yang Dia Dapatkan Ini Utang Kesiapa Ada Yang Tau Nggak Siapa Utang Ya Selain Ke Bank Dan Sekalian Pacem Gitu Ya Selain Lohong Top Dep Ya Starbuck Juga Punya Utang Sama Sama Customer Karena Uang Dari Yang Didapatkan Starbuck Gitu Ya Dari Apa Namanya Dari Starbuck Car Dicatat Sebagai Hutang Ya Dicatat Sebagai Hutang Jadi Seperti Itu Teman Teman Nah Jadi Dia Punya Cashflow Yang Cukup Sehat Nah Poin Yang Ini Saya Sampaikan Teman Teman Saya Mau Mensimulasikan Bagaimana Kerjanya Working Capital Cycle Ya Di dalam Satu Template Financial Projection Ini ada Satu Perusahaan Ya Kalau kita Lihat Proyeksinya Cashflow Negatif Tahun 2024 Dan Tahun 2025 Ya Negatif Sebesar 2, Sekian Miliar Ya 2,3 Miliar Artinya Gampangnya Perusahaan Ini butuh Duit 2,3 Miliar Ya Solusinya Apa Kalau dia butuh Duit 2,3 Miliar Bisa Nggak Dia pinjem Misalkan Kita tambahkan Kita top up Di sini Tambahin 2,3 Miliar Ya Jadi dia Loan Sebesar 2,3 Miliar Langsung Positif Tapi Kenapa Harus Langsung Ngambil Loan Ya Or Dia cari Investor Equity Di sini Ya Dia tambahkan Dana dari Investor Misalkan Dia top up 2,5 Miliar Bagaimana Cashflow Positif Nah Pertanyaannya Sebelum Anda cari Utang Sebelum Anda cari Investor Kalau Misalkan Cashflow Negatif Saran Saya Ini masih Negatif Coba Perbaiki Dulu Working Capital Cycle Nah Sekarang Kita lihat Di sini Working Capital Cycle Gimana Oh Ternyata Ini Dash of Receivable Berapa hari Perusahaan Menerima Duit Dari Customer Dash of Inventory Berapa hari Perusahaan Menyimpan Inventory Dan Berapa hari Perusahaan Membayar Ke supplier Ternyata Angkanya Gapnya Tinggi Sekali 106 Hari Berarti Perusahaan Harus Mendanai Modal Kerjanya Selama 106 Hari Kalau Kita Lihat Di sini Perusahaan Ini Negatifnya Cukup Signifikan Di Cashflow From Operation Coba Coba Kita Perbaiki Working Capital Gapnya Misalkan Di sini Pembayaran Dari Customer Kita Buat Dari 45 Inventory Kita Turunin 30 Ke Supplier Misalkan Kita Bayar 45 Jadi Kita Turunin Gapnya Cashflow Sudah Sehat Jadi Jangan Langsung Berpikir Langsung Cari Supplier Atau Cari Pinjeman Ke Bank Karena Tentunya Itu Harus Ada Pikirkan Lebih Matang Lagi Karena Ada Dampak Ada Risikonya Ada Plus Minus Tapi Saran Saya Ketika Cashflow Itu Ada Masalah Perbaiki Dulu Secara Internal Mungkin Anda Bisa Lakukan Management Inventory Dengan Benar Mungkin Anda Bisa Negosiasi Dengan Supplier Untuk Bisa Dapat Termin Lebih Panjang Atau Anda Bisa Negosiasi Ke Customer Agar Customer Mau Bayar Lebih Cepat Nah Gitu Teman Teman Nah Poin Yang Saya Sampaikan Adalah Itu Salah satu trik Tentunya Banyak Lagi Trik Yang Lain Yang Gak Bisa Sampaikan Sini Karena Waktu Kita Bisa Pelajari Di Sesi Yang Berikutnya Mungkin Di Juminar Yang Lain Atau Anda Bisa Join Di Kelas SFM Smart Final Selmer Base Yang Ke 25 Di Akhir April Nanti Itu 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 Mungkin Bayu Mas Bayu Materi Pembuka Dari Saya Selebihnya Kita Coba Banyakin Waktu Untuk Diskusi Terima kasih Saya Kembalikan Ke Mas Bayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Thank you Coach Alhamdulillah Coach Sudah ada 230 Peserta Disini Nah Ini Teman-teman Informasi Lagi Buat Teman-teman Buat Yang Mau Belajar Bersama Coach Insya Allah Pada Tanggal 27 Dan 28 April Nanti Setelah Idul Fitri Insya Allah Kita Adakan Smart Financial Map Batch 25 Yang Ke 25 Jadi Buat Teman-teman Kemarin Yang Ke 24 Tidak Dapat Akhirnya Masuk Waiting List Insya Allah Sudah Bisa Ikut Ke Batch 25 Buat Teman-teman Yang Belum Daftar Silahkan Kita Masih Early Bird Ini Ada Informasinya Di Chatroom Smart Financial Batch 24 Hilton Hotel Bandung 27 25 Investasi 7,5 Juta Rupiah Fasilitas Materi Keuangan Bisnis Template Financial Model Lengkap Eksklusif Jacket SFM Business Network Premium Dengan Alumni Jadi teman-teman Bisa Cek Di Chatroom Boleh Pak Robert Share Informasinya Workshop Yang online Ada Saat ini Sudah Closed Yang online Sudah Start Besok Prioritaskan Itu Dulu Pak Ahmad Adi Manjung Nanti Di Smart Financial Map Kalau Tadi Saya Cek Ada Teman Dari Yunani Dari Grace Oke Nah Ini teman-teman Ada informasi Dari Manajemen Ilmu Keuangan Untuk Teman-teman Yang daftar Di bulan Ini Peserta Zoominar Hari Ini Dapat Potongan Harga 1 juta Rupiah Jadi Teman-teman Yang daftar Di Early Bird Ini Cukup 6,5 juta Sudah Keluar Informasinya Di chatroom Ini berlaku Untuk 10 Pendaftar Pertama Dan 3 Pendaftar Pertama Mendapatkan Free course Yang lain 650 Jadi Buat teman-teman Yang mau Daftar Dan dapatkan Free course Segera Daftar Di Admin Luma Keuangan Ada Di Cek Di Situ Oke Ini Sambil Kita Nunggu Teman-teman Kalau ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Isi di kolom Q&A Sambil Kita Nunggu Teman-teman Yang mau Diskusi Atau Yang mau Ditanyakan Dengan Langsung Di kolom Q&A Silahkan Sambil Kita Tunggu Kita Putar Dulu Video Highlight Dari Smart Financial Map Base 24 Kemarin Silahkan Pak Robet Di Open Videonya Terima kasih Oke Teman-teman Siap belajar Cost Management Semua Cost Kita Akan Berdang Menghitung Bahwa Perusahaan Ini EBITDA Multiplenya Itu Sepuluh Tali Om Setelah Waktu itu Saya datang Udah 35an Pertama Anda harus Paham Dulu Struktur Biaya Di Bisnis Anda 10.000 PIS B Juga 10.000 Setiap Kenaikan Harga Sekian Persen Akan Nurungin Volume Sejian Persen Saya Mengundang Teman-teman Sebagai Pengusaha Ataupun Tim Yang berhubungan Dengan Binance Ikut Base Selanjutnya Karena Ini Berguna Banget Oke Demikian Highlight Dari Smart Financial Map Base 23 Nanti Buat Teman-teman Yang Mau Daftar Smart Financial Map Base 25 Silahkan Daftar Buat Finance Staff Silahkan Daftar Sudah Open Pendaftaran Oke Kocuzak Ini Teman-teman Sudah Mulai Ada yang Nanya Oke Baru Dua Oke Teman-teman Kalau ada yang Mau nanyakan Perihal materi kita Pada hari ini Tentang topik Cash Law Hacking Atau Seputar Finance Business Silahkan Isi di kolom Q&A Kita start dulu Mungkin dari 10 pertanyaan dulu Silahkan Diisi Nanti kita Bacakan Di sesi ini Buat teman-teman Yang mau Konsultasi Dengan program-program Ilmu Keuangan Juga Itu kita bisa Cek di chat room Ada Ada informasinya Buat teman-teman Yang mau konsultasi Mau Tanya-tanya dulu Mau zoom dulu Dengan Fasilitator Ilmu Keuangan Mau tanya-tanya Tentang materinya Apa aja Selain Smart Financial Map Ada materi apa lagi Yang kita bisa Pelajari di Platform Ilmu Keuangan Silahkan Ada linknya Di sana Dan buat teman-teman Yang baru pertama kali Ingest dengan Ilmu Keuangan Silahkan Gabung di Komunitas kita Itu ada Grup WA-nya Cek kembali Di chat room Sudah ada di sana Oke Ini udah masuk Empat pertanyaan Coach Sebelum kita masuk Ke pertanyaan Masih ngumpul Teman-teman Kita open Sampai 10 Dulu aja Silahkan Siapa cepat Dia akan dijawab Oleh Coach Usak 10 pertanyaan pertama Coach Boleh ngobrol sedikit Coach Kita sambil nunggu Teman-teman 10 pertanyaan dulu aja Ini terkait dengan Smart Financial Map Base 25 Ini kan Kalau kita lihat Kemarin banyak sekali Teman-teman Yang risit Bahkan Yang kemarin Base Owner sendiri Pas yang Base berikutnya Dia Base Owner Bawa lagi Sama finance staff Kenapa Kenapa menurut Coach Penting sekali Teman-teman Yang baru mulai Bisnis Atau bisnis Yang sudah Growth Itu perlu Align dengan Staff keuangannya Karena sering sekali Kita lihat Yang datang ini Tidak cuma sendiri Tapi rombongan Kita lihat Kemarin Ada 3 orang Satu company Ownernya Orang Finance Bahkan orang marketing Diajak Emang perlu Orang marketing Belajar disini Boleh Coach Mungkin cerita sedikit Tentang materi kita Di SFM Nanti Coach Ya SFM itu adalah Modul ya Yang saya buat Sebenarnya Tidak spesifik Untuk Anda Orang keuangan Tidak Malah Modul itu Justru saya desain Buat Anda-Anda Yang bukan orang keuangan Finance for Non financial Non financial background Jadi kayak gitu ya Jadi Disitu CEO Owner Yang backgroundnya Bukan keuangan Wajib ikut Orang marketing Orang operation Orang sales Segala macam Wajib ikut Kenapa? Karena apapun Yang Anda lakukan Mau orang marketing Mau orang operation Mau orang sales Itu semuanya Berhubungan dengan finance Betul Jadi gak ada Keputusan-keputusan Bisnis Yang bukan Keputusan finance Makanya Finance itu menjadi penting Karena finance Kita ada Angkanya Ada numbers Bisnis itu kan Dimulai dari Angka Diakhiri Juga dengan angka Jadi bagaimana Kita mengelola Angka Gitu loh Marketing Itu adalah Strategi Sales Channel Distribusi Segala macam Tapi tujuannya Adalah untuk Mendapatkan Numbers Jadi at the end of the day Apapun yang kita lakukan Di bisnis Kita sedang Mengelola Keuangan kita Dan itulah Kenapa Belajar Financial map Menjadi Penting Yang kedua Banyak Alhamdulillah Modul SFM itu kan Memang Kita buat Lebih soft Artinya Bagaimana Belajar keuangan Yang tadinya Ruud Itu menjadi Lebih mudah Untuk dimengerti Alhamdulillah Banyak dari alumni Yang Yang merasakan Hal tersebut Mudah Diimplementasikan Dan saya juga Akan bagikan Tools Yang banyak Tools yang banyak Yang bisa anda gunakan Untuk Bisnis anda sendiri Jadi Jadi itu ya Jadi ini Udah Base yang Kedua Lima Udah Ribuan Perusahaan Yang mengikuti Program ini Baik Ownernya Baik Timnya Saya pikir Insya Allah Ini program Yang sangat Bermanfaat Karena Jangan sampai Kita mengambil Keputusan yang Salah Yang berakibat Fatal Yang menyebabkan Bisnis kita Sampai harus Belangkrut Dan segala macam Karena kita Tidak Menghitung dulu Itu mungkin Ya Baik Kenapa SFM itu Penuh Siap Teman-teman Jangan Ragu ya Daftar di Smart Financial Map Base 25 Walaupun bukan Background Finance Insya Allah Karena memang Peserta kita Bisa dibilang Lebih dari 80% Bukan Finance Oke Coach Ini udah masuk Sembilan pertanyaan Kita mulai aja Udah ada Sembilan pertanyaan Mau saya bacakan Apa gimana Langsung aja Langsung aja Langsung aja Ini ada Pak Badru Oke lanjut Pak Dendi ya Mulai dari Pak Dendi Silahkan Halo Coach Tanya Pak Badru Silahkan Pak Dendi Bagaimana Kalau kami Kondisi masih level UKM Namun belum Mendapatkan Tender besar Dari perusahaan besar Yang pembayarannya Mundur 90 hari Dari barang diterima Tanpa DP sama sekali Dan sayang Untuk dilewatkan Ya Dilema seperti ini Pasti sayang Dog Jarang-jarang Dapat order gede Tapi Pembayarannya lambat 90 hari Bagaimana kita Mendanai modal kerja Gitu ya Sementara Customer Gak mau ngasih DP Nah Yang pertama Kalau Anda Seperti ini Saran saya Pak Dendi Pastikan customer Anda Ini Customer yang bisa Dipercaya Artinya Dia punya reputasi Yang bagus ya Saya gak tahu Customer-nya siapa Ya Punya reputasi Yang bagus Terutama Dalam hal Pembayaran Jadi jangan sampai Anda berusaha Kerja keras Bantuin Gitu ya Kita kirim Barangnya Kita udah ngutang Eh gak taunya Ada masalah Dia sama payment Misalkan Jadi Lihat dulu Misalkan nih Anda Dapet PO Dari caleg Wah Saya gak ngecilin caleg Terus bilang nih Udah Bikin aja dulu Kaosnya Bendera partai Udah bikin aja dulu Nih Gue kasih PO nih Bayarnya nanti ya Dua bulan Kalau gue jadi Gitu kan Kalau jadi Kalau enggak Selesai Dia hanya Pasang badan Gitu kan Ya setelahnya Lu mau ngapain Gue juga Gitu ya Tapi kalau Misalkan Customer-nya ini Punya reputasi Yang bagus Oke Anda baru Boleh pikirkan Gimana cara Dapetin modal kerjanya Nah misalkan Ini disebutkan Bayar mundur 90 hari Kita akan Hitung 90 hari itu Kalau kita Asumsikan Kita pinjem Modal kerja Dari Bank Atau Ngutang Kalau kita Bandingkan ya 90 hari itu Cost of money-nya Mungkin sekitar 3% Ya 3% Nah Maka Anda harus pastikan Yang kedua Margin Anda Untungannya itu Harus bisa Mendanai Cost of debt ini Gitu ya Jadi pastikan Marginnya Margin keuntungannya Lebih besar Dari biaya uang Yang akan Anda Pinjam Gunakan Nah Dalam kondisi Seperti ini Ada dua Cara Cara yang pertama Anda bisa pinjam Ya Anda bisa pinjam Dengan Misalkan Apa Rate Rate-nya Itu Anda Sesuaikan Atau Anda Kasih lebih Dibanding Kalau Anda Pinjam ke bank Misalkan Yang kedua Anda bisa Kerjasamakan Ya Pakai sistem Bagi hasil Walaupun Bagi hasil Jatuhnya Biasanya lebih mahal Ya Dibanding Cost of debt Ya Jadi Anda bisa Berhitung Di sini Tapi tadi Step-nya adalah Pastikan Customer Anda Punya reputasi Yang bagus Yang kedua Anda punya Margin yang cukup Yang ketiga Anda tinggal Cari nih Either itu Lembaga keuangan Anda butuh Model kerja Sekarang banyak Kalau Anda butuh Yang sariah Anda bisa Gitu ya Datang ke Beberapa Apa namanya Bank-bank Sariah Gitu ya Untuk Dengan akat-akat Murabaha Misalkan Ya itu bisa Gitu ya Tapi Customer-nya Pastikan Yang bagus Mbak Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Coach Ijin tanya Berarti Working capital gap Ini belum bisa Diterapkan di UKM Yang beli inventory Masih ke pasar Bukan supplier Betul Bisa Kalau Anda Misalkan Beli Inventory-nya Cash Dan bisnis kita Mungkin masih kecil Sarangan saya Pastikan Anda Mendapatkan Lebih banyak Customer yang juga Bayar cash Ya Jangan Customer yang Mundur-mundur Ya Kalau bisa Lebih banyak Penjualan itu Juga cash Yang kedua Karena Anda Masih belinya Ke pasar Pastikan Anda Jangan stok Banyak-banyak Stoknya Bilang aja Kepedagang pasarnya Pak Pokoknya ya Pak Kita itu Siapin aja Pak Barangnya sekian-sekian Sekian Nanti tiap hari Saya beli Jadi jangan Anda Yang stok Sehingga Inventory-nya Anda gak banyak Kalau kayak gitu Masih aman Jadi karena Kita bayar ke supplier cash Inventory-nya Kejap kecilin Kalau bisa Kita dapat Pembayaran dari Customer-nya juga cash Atau bahkan Customer bisa Kasih down payment Ke kita Gitu ya Kapan kita punya power Untuk Neko ke Kovendor Pertama Hubungan kita Sudah lama Kita bukan Baru kali ini Berbisnis dengan dia Yang kedua Volume kita naik Kita punya volume Yang naik Sehingga Kita akan bilang ke dia Kayaknya Kedepan Gue butuh lebih banyak Nih Dari elu Tapi Gue bisa gak Minta Tempo Untuk pembayaran Jadi anda Bisa kasih forecast Anwar Pak Anwar Malam coach Malam Bagaimana Cara trik Pendekatan ke supplier Agar bisa Kerjasama Sampai bisa Mendandai kita Bertahap Bertahap Makanya Saya selalu katakan Bahwa supplier Dengan supplier Itu Bukan hubungan Bukan hanya Hubungan Transaksional Itu Hubungan Mutual Benefit Yang harus Anda jaga Jangan sampai Anda untung Dianya Buntung Hubungan Kita dengan Supplier Harus Win-win Semuanya Harus Happy Kita butuh Supplier Supplier Butuh Kita Maka Hubungan Yang seperti ini Harus dijaga Dengan Semuanya Jadi Kalau hubungan Kita udah Baik Kita harusnya Bisa Dapatkan Fasilitas Tapi Kalau hubungan Kita dengan Supplier Bentar-bentar Berantem Mulu Bentar-bentar Kita komplain Mulu Akhirnya Susah Dapat hubungan Jadi Dengan supplier Punya hubungan Jangan kepanjang Yang kedua Anda Kalau bisa Punya supplier Lebih dari Satu Sehingga Anda Tidak Bisa Didikte Oleh Satu Supplier Jangan sampai Supplier Ngerasa Bahwa Gue Supplier Tunggal Ya Gak ada Gue gak Jalan Bisnis Lo Gitu Ya Nah Dengan Anda Punya Dua Supplier Pertama Anda Bisa Mengamankan Supply Gak Bergantung Jika Satu supplier Ada Masalah Anda Masih Punya Yang 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 Kedua Memperkuat Bargain Positioning Anda Posisi Tawar Ya Jauh Lebih Kuat Gitu Jadi Kalau Bisa Seperti Itu Pak Badru Ownernya Bapak Saya Sediri Saya Konsultasi Terkait Usaha Yang Beralih Pimpinan Yang Dimana Saya Dan Bapak Saya Sediri Beda Background Dari Sisi Pendidikan Dan Pengalaman Selalu Beda Pandangan Terkait Pengambilan Keputusan Antara Saya Dan Bapak Dimana Bapak Saya Adalah Owner Dan Saya Anaknya Yang Sekarang Lagi Terus Apa Pertanyaannya Pertanyaannya Saya Belum Dapat Apa Poinnya Normal Yang Namanya Orang Punya Kepala Yang Punya Cara Berpikir Yang Beda Punya Cara Pandang Yang Beda Ya Gak Peduli Itu Bapak Kandung Sudara Kandung Ketika Mikirin Bisnis Ya Kadang Kadang Kita Punya Cara Yang Berbeda Punya Sudut Pandang Yang Beda Nah Makanya Memang Harus Disepakati Soal Masalah Visinya Di perusahaan Mau dibawa Kemana Gitu Ya Oke Bagaimana Treatment Untuk Toko Yang Customer Cash Toko Yang Customer Cash Nya Nol Inventory 60 Supplier 30 Kondisi Cash Lo Suffer Saat Menjelang Big Season Ya Inilah Ya Nah Ini pertanyaan Bagus Udah Kelihatan Kan Bahwa Kita Kalah Di Modal Kerja Pasal Pix Set Gak Uang Pasal Omset Nya Lagi Naik Pix Sisa Kita Gak Ada Uang Untuk Belanja Persediaan Gitu Misalkan Kayak Gitu Ya Maka Kalau Kayak Gitu Kita Harus Punya Pendanaan Modal Kerja Ya Punya Pendanaan Modal Kerja Baik Baik Lah Anda Punya Hubungan Yang Baik Dengan Perbankan Ya Saya Juga Membangun Hubungan Yang Baik Dengan Perbankan Perbankan Sariah Ya Saya Perlu Ya Untuk Hal-hal Yang Seperti Ini Jadi Nanti Sama Bang Dikasih Plafon Untuk Modal Kerja Gitu Ya Sehingga Modal Kerja Masih bisa Didanai Oleh Oleh Bank Ada Biayanya Nah Biayanya Pastikan Anda Punya Margin Yang Cukup Ya Untuk Membayar Biaya Jadi Ada Solusinya Apakah Cashflow Dalam Satu Bisnis Masih Dikatakan Sehat Apabila Ownernya Masih Menggunakan Uang Peribadi Untuk Keburukan Bisnisnya Dalam Hal Ini Bisnis Yang Dijalankan Masih Awal Mohon Jawabannya Gini Ya Udah Pasti Gak Sehat Karena Disuntikin Terus Bisnisnya Gak Sehat Suntikin Lagi Uang Peribadi Gak Sehat Disuntikin Lagi Saran Saya Pisahkan Owner Taruh Aja Misalkan Modal Misalkan Satu Miliar Terus Diatur Bagaimana Uang Satu Miliar Itu Muter Tanpa Kita Suntik Lagi Jadi Kalau Disuntikin Terus Pasti Harusnya Gak Sehat Harusnya Kita Udah Tahu Udah Bisa Berhitung Kapan Perusahaan Itu Akan Bisa Muter Pak Gery Bagaimana Cara Mengatur Keuangan Orang Kredit Yang Macet Apakah Itu Termasuk Dalam Keregian Kalau Misalkan Anda Punya Piutang Dan Piutang Itu Susah Ditagi Misalkan Anda Punya Piutang Ke Customer Senilai Satu Miliar Nah Lalu Bagaimana Bagaimana Mensiasatin Misalkan Gitu Misalkan Saya Coba 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 Oke Ini Gimana Nulis Ini Whiteboard Jadi Misalkan Tulis Disini Susah Oke Jadi Misalkan Anda Punya Piutang Satu Miliar Dan Ada 200 Juta Yang Tidak Bisa Ditagi Apakah Itu Masuk Ke Dalam Kerugian Kalau Memang Tidak Bisa Ditagi Dan Memang Sudah Tidak Bisa Ditagi Orang Sudah Kemana Tahu Dan Anda Sudah Tidak Mau Nagi Gitu Ya Maka Itu Dalah Kerugian Nanti Dicatatnya Dimana Dicatatnya Di Dalam Biaya Dilaba Rugi Ya Nanti Akan Hilang Dia Jadi Dia Akan Hilang Dari Teraca Nanti Dia Akan Dibiayakan Dilaba Rugi Fmcg Bagaimana Cara Mengelola Memaksimalkan Sistem Penginputan Cashflow Waalaikumsalam Bagaimana Cara Mengelola Memaksimalkan Sistem Penginputan Cashflow Saya Kurang Kurang Mudeng Sebenarnya Cara Mengelola Mengaksimalkan Mungkin Ini Ya Gimana Cara Kita Mengatur Cashflow Cashflow Itu Diatur Di Planning Ada Yang Tahunan Ada Yang Bulanan Ada Yang Mingguan Ada Juga Yang Harian Nah Coba Anda Bisa Juga Bikin Harian Kalau Misalkan Cashflow Sangat Sangat Tight Sangat Ketat Anda Bikin Proyeksi Arus Cash Harian Betul Perhari Anda Cek Mungkin Ada Contohnya Ini Mungkin Bisa Dibagi Gratis Nah Ini Nah Ini Ada Tools Jadi Anda Tinggal Masukin Ini Tinggal Ganti Tanggal Tanggal Ini Maret 01 Bulan 3 2024 Nah Ini Berapa Penjualan Tunai Yang Masuk Misalkan Disini Anda Punya Saldo Awal Duit 50 Juta Ya Lalu Di Tanggal 2 Maret Ada Penjualan Tunai Misalkan 3 Juta Ada Penerimaan Pihutang Di Tanggal 3 Misalkan 5 Juta Ya Dan Dikalah Macem nih Lalu ada Pembayaran Apa Ada Bikin Aja Pastikan Nanti Posisi Saldonya Aman Mau Nggak Nih Tulisan Teman Teman Kalau Mau Saya Bagi Ini Di Grup WA Mungkin Coach Silahkan Nanti Saya kasih Saya kasih Ke Bayu Teman Teman Masuk 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 Grup WA Ilmu Keuangan Sudah Ada Di Chat Room Nanti Kita Share Di Group Silahkan Teman Sedot Ini Sangat Manfaat Buat Bisnis Yang Masih Kecil Jadi Datanya Sudah Detail Tinggal Masuk Ini Ini Uang Masuk Ini Uang Keluar Jadi Nanti Kita Lihat Ending Cash Seperti Apa Ini Cash Flow Projection Harian Gitu Ya Oke Saya kasih Ke Bayu Teman-Teman Tinggal Ambil Di Grup WA Oke Itu Mungkin Saya Sudah Jawab Semua Ya Thank you Coach Ini Ada Yang di Chatroom Ada Satu Dua Boleh Cukup Nggak Waktunya Bentar Mas Anton Mau Tanya Soal Keuangan Ini Kan Sengit Banget Ini Bisa Bagi Tips Untuk Manajemen Keuangan Wah Saya Saring Bagi Tips Manajemen Keuangan Tiap Minggu InsyaAllah Atau Anda Bisa Lihat Di Reel Saya Juga Ada Saya Suka Bagi Ilmu Atau Mau Belajar Lebih Detail Ada Di SFM Di SFM Malam Ini Infonya Ada Bakal Banyak Potongan Harga Harga Spesial Malam Ini Untuk SFM25 Tungguin Aja Sampai Abis Acaranya Nanti Bayu Akan Kasih Diskal Ini Coach Bahas Jum Penjualan Manajemen Bisnis Abdurrahman Bin Awf MasyaAllah Nanti Saya Akan Bahas Bagaimana Para sahabat Berbisnis Mengatur Keuangannya Dan segala Macam InsyaAllah Nanti Saya Coba Bahas Oke Itu mungkin Saya Pikir Ada Lagi Makasih Ada Lagi Banyak Ternyata Kalau ada Investor Minta Uangnya Balik Dan alasannya Lagi Kibut Duit Investornya Pada saat Dia taruh Duit Bentuknya Apa Itu Bentuknya Hutang Atau Bentuknya Equity Kalau Bentuknya Hutang Ya Oke Balikin Karena Hutang Memang Harus Dibayar Kalau Bentuknya Equity Nanti Sifatnya Kita Beli Balik Ya Buyback Misalkan Dia Kasih Duit Ke Kita 100 Juta Lalu Karena Ini Equity Dia Dapetin 30% Lalu Dia Bilang Eh Balik Itu Duit Gue Butuh Duit Artinya Dia Tidak Jadi Ya Udah 30% Itu Anda Beli Balik Cuma Proses Beli Balik Tergantung Pakai Nilai Yang Mana Karena Nilai Perusahaan Berubah Berubah Gitu ya Pakai nilai saat ini Atau nilai pada saat dia masuk Itu disepakati Bagaimana dengan perusahaan yang baru mulai Dengan biaya yang dikeluarkan Sampai sudah 700 juta Dengan penjualan yang masuk Baru 0,28% Kondisi Kesponya Bertahan Dengan hutang Bagaimana Solusinya Kok Dibenahin Itu Ya Kok Bisa Biayanya Bisa Besar Revenue Jauh Dari harapan Lalu Perusahaan Banyak Penghutang Ini Kalau Nggak Dibenahin Kalau Nggak Dianalisa Ini Bisa Bahaya Kedepat Ya Coba Dilihat Saat ini Usaha di bidang Service AC Dan saat ini Mau menambah layanan usaha Dengan penjualan Sperpat Juga Alat listrik Dan saya juga Dikit demi sedikit Barang yang untuk dijual Apakah cari bagus Bagus dong Bertahap Bootstrapping Ya Jadi pelan-pelan Slowly but sure MHA Ketika Dapat tempo Dari supplier Dan kita jual cash Seringkali Kepakai uangnya Untuk inventory Yang lain Nah ini diatur Yang ujung-ujungnya Ketika jalan tempo Duitnya nggak ada Ya nggak boleh Makanya ketika Modal kerjanya Sudah dihitung Gapnya Maka harus Dibuat Di uang itu Harus standby Tidak boleh digunakan Untuk yang lain Termasuk Untuk membeli inventory Yang lain Atau Produk baru Ya Kita harus capkan Modal kerja yang lain Saya Mas Bagus Saya di retail Dan perdagangan Besar Kita banyak Saingan Dan kadang Perang harga Semakin Margin profitnya Kecil Sehingga Profitnya Makin kecil Anda coba Minta ke supplier Karena Anda Perdagangan Minta ke supplier Bisa dapat Insentif Kalau bisa Menjual volume Tertentu Karena Bisnis trading Itu Mereka Akhirnya Banting-banting Harga Terus Sampai Marginnya Betul-betul Nggak masuk akal Cuma 3% Cuma 4% Dengan Tujuan Dapetin Volume Bahkan Banyak Perusahaan-perusahaan Distribusi Yang menjual Rugi Ya Menjual Rugi Demi Mendapatkan Penjualan Dan Volumenya Gede Nah Lalu Nanti Dia ngambil Keuntungannya Dari mana Dari cashback Dari Insentif Yang Diberikan Oleh Prinsipal Jadi Kalau game-nya Udah Seperti itu Anda Coba Minta tolong Ke Prinsipal Anda Untuk Bisa Diberikan Senjata Yang Bentuknya Cashback Atau Segala Macem Karena Memang Di trading Yang Seperti itu Agak Susah Juga Apalagi Harganya Nggak bisa Diatur Liar Mungkin Itu yang Bisa Anda Lakukan Gitu Bye Teman-teman Saya harus Pamit Btw Karena Saya harus Diserahat Intinya Gini Apa Namanya Banyak Tentunya Yang kita Harus Pelajari Di Bisnis Termasuk Soal Keuangan Dan Harapan Saya Anda Terus Belajar Dan Kalau Mau Belajar Lebih Serius Silahkan Anda Ikut SFM Akan Banyak Tools Nantinya Yang Bisa Saya Bagikan Buat Teman-teman Semua Jadi Kita Bisa Ketemu Di Bandung Insya Allah Tanggal Berapa 27 28 2 hari 8 April Sekalian Kita Insya Allah Masih Sawalan Sampai Sampai Ketemu Mohon maaf Jika ada yang kurang Dan Saya juga Sampaikan Selamat Puasa Mohon maaf Jika ada yang salah Salah Selama ini Kita bersihkan Hati kita Dan Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Sampai ketemu Di lain Kesempatan Terima kasih Jajak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Sudah Tuntas acara kita pada hari ini Semua Pertanyaan teman-teman Sudah jawab tadi ya Sama Coach Yusak Buat teman-teman yang mau Lebih Diskusi Lebih dalam lagi dengan Coach Yusak Insya Allah Bisa adil Pada tanggal 27 Dan 28 April nanti ya Habis lebaran Kita kumpul Barang-barang Dengan Coach Yusak Kita bisa diskusi dengan Coach Yusak Di Smart Financial Map Batch 25 Dan ini informasinya teman-teman ya Ada di chatroom Smart Financial Map Batch 24 Di Hilton Hotel Bandung 27 28 April Building Sustainable and Profitable Business Investasi 7,5 juta Khusus peserta Zoominar hari ini Hanya 6,5 juta Jadi teman-teman Dapat diskon 1 juta rupiah ya Berlaku untuk 10 Pendaftar pertama Dan 3 pendaftar pertama juga Mendapatkan free course Nyalakan 650 ribu Ya silahkan Yang mau daftar Tinggal klik ya Ada Tombol CS kami Di sana ya Di link Chatroom ya Silahkan di sana Nah buat teman-teman Jangan lupa Follow juga Instagram Ilmu Keuangan Dan Coach Yusak Boleh juga mention Meeting kita hari ini Zoominar kita pada hari ini Boleh mention Coach Yusak Boleh mention Ilmu Keuangan Silahkan Buat teman-teman Yang alumni Yang disini mungkin ada Alumni dari Ilmu Keuangan Yang mau konsultasi Terkait program pendampingan private Advisory Next Level Bisa hubungin saya Ada Klik link di Chatroom ya Buat teman-teman Yang pengen tahu informasi Lebih lengkap lagi Tentang Kita hari ini Ini insya Allah Setelah kita tutup Berarti masih Masih open ya Zoominar ini masih aktif Teman-teman bisa cari Informasi-informasinya Di chatroom Oke Baik sekalian Telah selesai acara kita Pada hari ini Di Zoominar Ilmu Keuangan Dengan tema Cashflow Hacking ya Pada hari ini Alhamdulillah Terima kasih atas Partisipasi Bapak Ibu sekalian Teman-teman sekalian Selamat beristirahat Saya Balinir Bayanto Izin pamit Sampai ketemu Di Smart Financial Map Batch 25 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax